Anda menyaksikan news update, saya Dora Edward, Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjenpol Boy Rafli Amar menilai suasana jelang pilkada Papua 2018 akan memanas. Polisi telah memetakan beberapa wilayah yang dinilai rawan ancaman kelompok bersenjata. Pemetaan wilayah yang dianggap rawan konflik dalam pelaksanaan pemilihan umum gubernur serta bupati di tujuh kabupaten kota di Provinsi Papua pada tahun 2018 telah dilakukan secara matang. Semua karakteristik daerah juga dianalisis untuk meminimalisir ancaman kelompok bersenjata. Caranya dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat, utamanya sosialisasi pelaksanaan pilkada damai. Pemahaman pilkada damai tanpa kekerasan perlu dilakukan karena masyarakat yang akan menanggung dampaknya. Zaman kita ini di Papuannya agak berbeda. Ada sedikit unsur dari katakanlah kelompok kriminal bersenjata yang juga harus kita antisipasi. Jadi mereka akan kita perbantukan tim BKO kita ini, baik dari unsur Rimob dan TNI di lokasi-lokasi rawan dari Keput. Terima kasih. Terima kasih.